Oke, iya silahkan Halo Begini, mau numpang Tanya pak Salam dulu Olen ini kan pernah sakit Paru-paru dulu Maaf ibu Salawatin dulu sebenarnya Terus, tapi sudah sembuh Sekarang ini kolesterol tinggi Asemura tinggi Darah tinggi Apa solusinya ya Oh iya Sekarang bu henti ibu Jogja 118 7,6 Darahnya 160 per 100 Ini dengan ibu siapa? Di mana? Di Kalimantan Selatan Masya Allah Kalimantan Selatan dengan ibu Fitri Tadi belum selawat dulu ibu ya Sebaiknya selawat dulu ibu ya Baik ibu kami jawab ya Terima kasih Orang Jawa lagi di Kalimantan Logatnya lagi di Jawa Baik Jadi pentingnya kita mempunyai dokter keluarga Dokter keluarga Jadi dokter itu Jangan dianggap sebagai pengobat saja Tetapi tempat konseling Konsultasi Tempat ngobrol Jadi ke dokter jangan sampai pas sakit Tetapi saat kita sehat pun Kita harus punya Ada waktu untuk konseling ke dokter Bagaimana yang badan yang sudah sehat Makin sehat Atau mungkin ada barangkali kita hal-hal yang berpotensi bikin sakit di kemudian hari Nah kemudian kita kurangi atau kita hilangkan Jadi ke dokter itu Konseling saat sehat pun Begitu ya Nah saran kami ke ibu Fitri Tadi yang bertanya Ya ibu ke dokter Nah untuk hipertensi Ya dilihat lagi Hipertensinya itu apakah betul hipertensi Atau hanya sesaat Mungkin Mungkin seseorang itu Pas diukur tekanan darahnya Mungkin sedang Apa Banyak pekerjaan Kurang tidur tadi malam Atau mungkin sedang lelah Itu bisa Bisa membuat Tekanan darah yang sangat subjektif Ya artinya belum bisa ditegakkan Hipertensi atau bukan Tetapi kalau misalkan sudah tiga kali Diulang-ulang Di hari yang berbeda Kok tinggi terus Ya mungkin hipertensi Dan kalau sudah hipertensi begini Nanti Nah harus Rutin silaturahmi ke dokternya Makanya Tadi di awal Saya sarankan Harus punya dokter keluarga Ya jadi nanti Hipertensinya harus terkontrol Harus terpantau terus Terkendali Walaupun tidak ada keluhan Keluhan-keluhan hipertensi itu Akan muncul Jika hipertensi berlangsung lama Tidak terkendali Baru nanti muncul keluhan Jadi jangan sampai bilang begini Dok Saya Tensinya tinggi dok Tapi Alhamdulillah sehat Jadi dengan Bangga Jadi Bukan begitu Tetapi justru Yang sedang sehat ini Tekanan darah tinggi Nah Baiknya Tekanan darah itu diturunkan Supaya sehatnya Tetap sehat terus Begitu loh Kalau tidak diturunkan Tekanan darah masih di atas 160 Maka ya Sedang menuju sakit Secara sunatullah Begitu Secara ilmiahnya Karena Bagaimanapun juga Badan Tidak akan mampu Berkompensasi terus Beradaptasi terus Dengan keadaan Tekanan darah yang tinggi Ada saatnya Nanti lelah jantung Jadi nanti Muncul keluhan itu Kalau badan sudah Tidak mampu lagi Adaptasi Terhadap Tekanan darahnya Yang tinggi Jadi Saran kami Untuk Ibu Fitri Ke dokter keluarga Lalu ya Rutin Untuk Berkonsultasi Dan Ikuti Apapun Yang dikatakan dokter Nah Supaya kemudian kita bisa yakin Dan nurut sama dokter Maka jangan lupa doanya Jadi gini Jadi sebelum pergi ke dokter Berdoa dulu Ya Bahwa Bismillah Saya ingin mencari wasilah sembuh Dengan mengunjungi dokter Dokter adalah hamba Allah Kan gitu Nah Jadi Jadi nanti Apapun yang dikatakan dokter Apapun yang dikerokomendasikan dokter Kita husnudon Bahwa itu adalah jawaban doa tadi Gitu loh Jadi enak Nyaman Begitu kitanya Dan kita merasa Ya bahwa Bahwa Apapun yang dikatakan dokter itu adalah Ya Sebuah Sebuah wasilah kesembuhan Yang itu adalah jawaban doa tadi Kita pagi tadi Sebelum berangkat Begitu ya Jadi seperti itu Jadi Jadi kita menghindari sesuatu yang Yang ke dokter Tapi kemudian apa yang dikatakan dokter itu Kita punya 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 Malah justru berbeda dengan apa yang direkomendasikan dokter Begitu Pasti Jawaban doa tadi Masih pagi Seperti pagi Seperti itu ya Ya saran kami ke dokter Ibu ya Ke dokter Walaupun ibu sekarang masih sehat Masih sehat Masih bugar Aktifitasnya masih oke Gitu ya Tetapi ke dokter untuk konsultasi Masalah tekanan darahnya Kalau kolesterol tadi 100 sekian Normal Kemudian asam urat 7, ya agak tinggi Tapi ya Menurut kami Belum perlu Intervensi obat Tinggal Gaya hidup saja Jadi kurangi Bukan tidak boleh Makan jeruan Kecang-kacang Bukan tidak boleh Tapi kurangi saja mungkin Ya kemudian Banyak minum air putih Dan jangan lupa Kualitas tidur Jadi Saat tidur inilah Sebetulnya Tubuh kita mengatur semuanya Metabolisme Yang mungkin Tinggi-tinggi Mungkin bisa dikendalikan oleh Sistem pengaturi tubuh kita Maka Tidur yang Yang berkualitas itu penting sekali Ya Mungkin itu jawaban kami Ya semoga memanfaatkan Gantung